Ketika pengelolaan hutan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia di dalamnya, hal utama yang harus diperhatikan adalah hak-hak paling mendasar dari para pemilik wilayah di mana hutan itu ada. Tapi secara de facto, masyarakat di Kabupaten Magnumford dan bahkan di seluruh Papua mengklaim hutan itu sebagai hak kulayat mereka. Ya, masyarakat memiliki hak kulayat itu yang kita harus atur secara baik, karena mereka memiliki hak kulayat, bukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan hanya pelaksana saja. Projek Pro-Poor Ride-Based Approach yang dilakukan oleh IUCN dengan samdana beserta mitra-mitranya, ini diletakkan di Papua dalam kondisi kebijakan nasional yang mendukung pemenuhan hak-hak rakyat, terutama hak rakyat atas hutan. Ini sangat penting, kita tahu Papua sebagai last frontier hutan Indonesia harus tetap terjaga dengan pendekatan hak. Projek ini menghadir dengan judul Pro-Poor Ride, yang artinya pro kepada kelompok-kelompok miskin dan kelompok-kelompok masyarakat. Nah, projek ini hadir dengan tiga tujuan besar. Tujuan yang pertama adalah mendorong klarifikasi dan pengakuan hak masyarakat adat. Kemudian tujuan yang kedua adalah membangun integrasi antara bagaimana cara masyarakat melihat ruangnya dan kesiapan mereka dalam mengelola hutan dengan cara pemerintah mengatur dan menata ruang dan hutan. Yang ketiga adalah membangun model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat yang dikemas dengan sistem-sistem yang legal dan prinsip-prinsip berkelanjutan. Sebenarnya pengelolaan hutan itu sudah diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan termasuk undang-undang kehutanan ya. Sehingga pemerintah kolaborasi dengan aturan atau tatanan masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita pemerintah dalam hal ini memfasilitasi bagaimana aturan-aturan mekanisme sehingga bagaimana konflik kepemilikan itu tidak muncul lagi. Sehingga kita di Dinas Kehutanan lakukan pemerintahan wilayah adat. Inilah yang kami sampai saat ini, Dinas Kehutanan bersama saham dan institut, lalu JBAW, lalu LSPK juga lakukan. Pemerintahan itu salah satu bagian, memang bukan satu-satunya untuk cara untuk melindungi hak mereka, tapi saya pikir bahwa pemetaan kemudian bagaimana ruang kelola rakyat itu diakui dan direncanakan secara bersama dan secara baik, baik pihak luar maupun masyarakat itu sendiri, maka akan perhitungkan masa depan anak cucu. Karena saya sadar bahwa tanah itu tidak pernah akan jadi panjang dan lebar atau beranak, tapi manusia dari satu akan menjadi dua dan seterusnya. Nah, secara total, untuk pemetaan sendiri dari proyek ini, di Tamrau kita menghasilkan tiga peta marga, kemudian di Wamena kita menghasilkan sembilan belas peta wilayah adat konfederasi komunitas, adat. Kemudian di Biak, kita menghasilkan satu peta suku besar atau oleh orang Biak sering disebut dengan bar, bar aur. Mapping is of two interests in Jaya Wijaya. First, it is really to secure the management of this entire Lawrence Heritage Park. And it is a national park, but it is also the area that is owned by indigenous communities. So the second interest is to secure that the guardians of the territory that have indigenous knowledge become part and parcel and become a co-manager of the park itself. Their traditional functions have in fact spelled out multi-layer protection regulation, internal indigenous traditional regulations to protect the functions of the park. And those can integrate into the management of the park. Kapeha Biak earned its reputation as a very important model for Kapeha in Indonesia. And this is really because of its ability to project its vision, to magnify and mobilize resources around it. That includes engaging private sector in its vision of reforestation and harvesting of both non-timber forest products and social ecological services with the community. It's also able to invite local government and national government in fact to show the processes of beginning and engaging landscape-based approach for forest management. KPH menganggap bahwa Dewan Adat, NGO, dan stakeholder selain itu bagian terpenting yang tidak bisa kita pisahkan daripada pengelolaan hutan itu sendiri. Jadi pola kemitra yang kami terapkan di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lendung Kapateng Bia Kuntura adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat hukum adat. Segala sesuatu yang kita akan lakukan terkait dengan kawasan hutan, kita sebelumnya akan meminta restu daripada masyarakat hukum adat yang mengklaim hutan itu sebagai hak layat. Tujuan Nukor bekerja di biak adalah bagaimana bekerjasama dengan KPHL biak untuk mendorong kemitraan atau bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelola wilayah KPHL di biak numfor yang dijaga oleh KPHL sendiri. Salah satu contoh pengelolaan yang didorong oleh Nukor adalah pengelolaan ekohisata berbasis masyarakat di wilayah KPHL. Yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Tamro untuk menetapkan atau berdorong untuk RAPIRDA, RAPIRDA Kabupaten Konservasi dan juga RAPIRDA mengenai masyarakat adat itu karena RAPIRDA ini mengatur hak-hak mereka, hak kepemilikan tanah, hak kepemilikan hutan, lalu adat-istihadat, budaya, itu. Nah ini jadi bagi saya, dua RAPIRDA ini pasti kita laksanakan. Kita lakukan dan juga ini wajib untuk kita sosialisasi. Saya kira dua RAPIRDA berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan konservasi oleh masyarakat adat memandangnya ini sangat penting. Pentingnya adalah bagaimana suatu suku mereka harus jelas. Artinya ada regulasi yang berpihak kepada masyarakat adatnya. Saya kira itu sangat baik untuk secepatnya didorong. Kami sebagai masyarakat adat ini perlu sosialisasi dan kami juga mendapat pengakuan yang resmi dari pemerintah kepada kami masyarakat adat. Menyangkut hak-hak dasar kami itu harus jelas. Di dalam satu aturan atau undang-undang atau keputusan pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus secara jelas. Sehingga kami juga siap mendukung apa yang ada. Jangan dia sebagai penonton. Kalau boleh dia ikut sebagai pemain di dalam konservasi itu sendiri. Kalau kita bicara penyelamatan hutan Papua, Papua memiliki 38% tutupan hutan dari total tutupan Indonesia dan 50% hutan primer Indonesia itu ada di Papua. Artinya, ketika berbicara penyelamatan hutan dalam konteks RADD+, maka hutan yang dijaga adalah hutan Papua. Papua memiliki tingkat deforestasi dan degradasi hutan di bawah rata-rata nasional. Artinya, hari ini Papua sedang menjaga hutan. Maka tujuan besar yang harus dilakukan adalah pengakuan dan pelibatan masyarakat di dalam semua aktivitas pengelolaan yang dilakukan. Nah, bagaimana pengelolaan yang baik itu dilakukan ketika pemetaan terhadap pemilik hak kulayat, siapa yang harus bekerja, siapa pemilik pemarga di dalam suatu kawasan itu merupakan poin kunci di dalam suatu keberhasilan. Makanya, Salam Dana Institut mengambil inisiatif itu karena merasa bahwa pengakuan itu merupakan hal yang menjadi kunci utama pengelolaan. Karena ketika pengakuan itu terjadi, maka otomatis ada partisipasi, ada perlindungan, dan ada peran masyarakat yang dibangun di tingkat tapak. Terima kasih.